Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjap Timur kembali menjemput dua saksi kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Tanjap Tim pada Rabu 10 November. Dua orang petugas KPU Tanjap Timur yang dibawa masuk ke dalam mobil, yaitu Sekretaris dan Bendahara KPU Tanjap Timur. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jambi, Abdullah Usman, yang akan menyampaikan laporan untuk Anda. Halo, Abdullah. Halo. Ya, Abdullah bisa dijelaskan singkat kronologi sebelum penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri. Baik, rekan May. Dapat saya sampaikan terlebih dahulu, sebelum penetapan tersangka ini pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 lalu, Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjap Timur terlebih dahulu menjemput paksa dua petinggi KPU Kabupaten Tanjap Timur, yaitu Sekretaris dan Bendahara sebagai saksi. Karena sebelumnya setelah beberapa kali pemanggilan mangkir, setelah dipanggil pada hari Senin, kemudian kedua tersangka ini dilakukan pemeriksaan lebih kurang selama 10 jam di kantor Kejaksaan Negeri, Kejari Tanjap Tim. Setelah itu, kedua saksi yang telah ditapun sebagai tersangka ini dipulangkan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Tim Kejari Tanjap Tim kembali menjemput kedua tersangka yang saat itu berada di kantor KPU Kabupaten Tanjap Timur. Sekitar pukul 13.15, Tim Kejari mendatangi KPU dan langsung membawa kedua petinggi tersebut, yaitu Sekretaris dan Bendahara KPU, dan langsung membawanya menuju mobil dengan tangan terborgol ke kantor Kejari Tanjap Tim. Demikian, Mbak May. Kemudian menurut pantauan Anda, apakah ada tersangka baru yang ditetapkan? Baik, Mbak May. Tadi malam, sekitar pukul 21.15, Tim Kejari melakukan rilis ke media terkait penetapan tersangka. Ada empat tersangka yang ditetapkan oleh Kejari Tanjap Tim. Ini Inisial N sebagai Ketua KPU, kemudian S Sekretaris, H sebagai Bendahara, dan satu lagi M Pejabat KPU. Setelah empat tersangka ditetapkan Kejari Tanjap Tim tersebut, hanya dua yang berhasil diamankan saat ini, sementara duanya lagi setelah dijemput di kota Jambi, tidak dijumpai di rumahnya. Dalam artian, tersangka yang dua ini tidak berada di rumah. Hingga saat ini belum diketahui di mana keberadaannya. Pada rilis tadi malam bersama Kejari, Tribun coba menanyakan apakah adakan ada kemungkinan tersangka baru terkait kasus tugaan korupsi dan ahibah Pilkada tahun 2020 ini. Pihak Kejari mengatakan kemungkinan besar akan ada tersangka baru. Pasalnya hingga saat ini, Kejari Tanjap Tim masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang masih belum kelar. Begitu, Mbak May. Ya, nah terkait kondisi terkini pasca penetapan tersangka, apakah ada kabar terbaru dari kedua tersangka yang masih belum diamankan tersebut? Baik, Rekan May. Dapat saya laporkan sehingga pukul 12.00 tadi, Tribun Jambi terus memantau pergerakan dan perkembangan yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun kantor KPU. Kondisi aktivitas kantor masih lenggang. Sementara terkait perkembangan kasus tugaan korupsi ini hingga siang ini belum ada perkembangan terbaru. Hanya saja pada pukul 8.00 tadi, Tribun Jambi sempat mendapatkan informasi kabar bahwa salah satu tersangka, dua dari satu tersangka telah menyerahkan diri ke Kejari Tanjap Tim. Namun, Tribun Jambi mengkonfirmasi ke Kasih Intel Kejari bahwa isu itu tidak benar. Hingga saat ini pihaknya belum menerima atau belum ada mengetahui terkait dua tersangka yang belum diamankan tersebut. Begitu, May. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kejari Tanjung Jabung Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian, tanggal 8 November, dikurang dua hari lalu, kami tetapkan tiga tersangka dengan inisial S sebagai sekretaris, H sebagai pendahara, dan M sebagai pejabat PPSTN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedikit kami jelaskan kegiatan kita beberapa hari ini, yaitu keempat tersangka tadi kami sangkakan melanggar primer pasal 2 ayat 1 undang-undang Junto 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah berubah dan telah diubah pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang telah berubah atas nomor tersebut. Kemudian, diuntukkan lagi pasal 55 ayat 1 ke 1. Subsidernya pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 diubah ke nomor 20 tahun 2001. Yuntuk lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!